Hai selamat malam shalom Bapak Ibu saudara sekalian kembali malam ini kita berjumpa dalam renungan malam ini seperti biasa kita akan merenungkan kebenaran demi kebenaran malam ini kita akan merenungkan soal kejujuran sebenarnya kejujuran adalah ciri karakter orang yang sehat sedangkan orang yang tidak jujur itu sebenarnya jiwanya tidak sehat mengapa karena ia pasti mengerti bahwa tidak jujur itu tidak baik tetapi ia tetap melakukannya tentu saja itu jiwa yang tidak sehat terutama di mata Tuhan sengaja berbuat yang tidak baik memang ada orang tertentu yang dihadapkan pada fakta pun ia tidak percaya ia tidak jujur pada fakta ia mempunyai premis sendiri di pikirannya rumusan-rumusan sendiri definisi-definisi sendiri pengertian pengertiannya sendiri padahal apa yang ada dalam pikirannya itu salah bahkan ya saudara ia juga tertipu oleh dirinya sendiri ia merasa ia punya dasar yang kuat dengan apa yang ia yakini tapi jika ditanya dasarnya ternyata ia tidak punya dasar apa-apa ini memang karakter orang yang mengeraskan hatinya entah untuk apa bukan yang rugi dirinya sendiri orang seperti ini tidak bisa diajak diskusi tidak bisa dinasihati karena ia sendiri tidak jujur bahkan terhadap dirinya sendiri banyak orang sebenarnya merasa baik-baik saja tetapi ia tidak sadar bahwa dia tertipu oleh dirinya sendiri apa yang ada di pikirannya itu dia pikir benar padahal tidak ada dasarnya seperti orang yang misalnya ngotot soal bahasa Ibrani padahal ia sendiri tidak mengerti bahasa Ibrani nanti kalau ditanya kata orang ya beginilah dunia ini banyak orang aneh memang saudara makanya mari kita belajar jujur tulus tidak usah aneh-aneh hidup ini belajarlah saudara hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita jika kita mau belajar terhadap kepada Tuhan Yesus ya selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus sangat mengasih kita semua 아멘 아멘 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati